Mobil es krim di Palak Preman saat bongkar muat Beredar di media sosial video Preman minta uang bongkar muat ke petugas antar es krim di Jalan Tuba 4 Gang Perintis 6, Medan Denai pada Selasa, tanggal 7 Maret tahun 2023, sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Pada video singkat unggahan pemilik akun Instagram at medantau.it menunjukkan sejumlah pria yang menghadang truk es krim yang hendak meletakkan barang di grosir sekitar. Sebelum melakukan bongkar muat, para preman itu meminta petugas untuk membayar 10.000 rupiah dengan dali uang SPSI. Permintaan para preman itu tadi penuhi lantaran sebelumnya sudah ada yang meminta sejumlah uang untuk bongkar muat kepada mereka. Hal itu pula yang membuat para preman itu tak mengizinkan petugas antar es krim itu untuk melakukan pekerjaannya. Preman yang meminta upah bongkar muat itu diketahui hanya meminta uang tanpa membantu proses bongkar muat yang dilakukan. Bukan pertama kalinya di kota Medan membuat masyarakat tak heran lagu lantaran tak adanya tindak tegas untuk pelaku pungli yang telah menjamur selama ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!